Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Abu Bakar Al-Habshi meminta publik sebaiknya tak mendengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Salah satunya, pernyataan terkait Anis Baswedan yang disebut merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Abu setelah hadir dalam Rapat Kerja Nasional PKS Sabtu 25 Februari 2023 malam. Menjawab keraguan Hasto, Abu menyebut PKS bersama bakal Capres 2024 pilihan mereka akan membantu untuk melanjutkan pekerjaan Presiden Jokowi. Ia juga mengatakan ibu kota negara Nusantara akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan tergantung pada kepentingan politik. Abu menegaskan bahwa PKS telah bersahabat dengan PDIP. Ia menilai Hasto seorang yang senang mengganggu PKS. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerjasama dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan Presiden 2024. Hasto mengungkapkan PDIP akan membangun kerjasama politik dengan partai yang punya semangat gotong royong. Menurut Hasto, PDIP melihat sosok Anis yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta. Bahkan, ia turut meminta persetujuan Ketua DPP PDIP, Carot Saiful Hidayat, untuk mengamini pernyataannya itu. Terima kasih telah menonton!